apakah memang sebelum sindit mandalika sudah mendapatkan jadwal untuk diseronggarakan tes kelamusin 2023 ini karena banyak yang bilang karena mandalika digantikan oleh Portimo apakah memang apa ada apa dibalik ini sebenarnya Mas kalau tadi Mas Andri udah jelaskan nih pentingannya prosesan kita apa sih gitu loh sekarang seri pembuka nih kita ngomong nah ini kan juga sebenarnya sama dengan diskusi yang kita nggak sengaja minggu lalu nih masukan dari Mas Wahab saya rasa bagus seri pertama dekat dengan bulan kuasa seri kedua di bulan kuasa seri ketiga sedikit setelah bulan kuasa apakah di negara yang market muslimnya banyak ini mudah melangsungkan event seperti itu mendekati orang nabung untuk bulan kuasa di bulan kuasa di NTB 500 Mars Almas apa mampu bertugas dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam oh memang penting penghormatan terhadap bulan kuasa ya seminggu atau dua minggu setelah lebaran yang mau nonton aja kembali ke kotanya masing-masing masih di kampungnya masing-masing jadi saya nggak sengaja merasa blessing ya yang dapat orang lain saya dapat seri di tengah-tengah waduh itu mungkin lebih seru kan saya mungkin pengamat dari pengamatan dari Mas Wahab ya F1 itu gimana apakah yang pembuka lebih seru atau mungkin yang di tengah-tengah challenge-nya juga beda dengan awal beda sama kalau misalkan penutup jelas penentuan dan itu masih gambar kalau pembuka biasanya ada regulasi baru itu diterapkan orang pada pengen lihat setelah jeda segala macam jangan sampai ya Mas ya nanti pada saat MotoGP apa itu namanya set event ya traway ya trawaynya sih itu sebagian ini keharusan ya cuma dari sisi Mas punya 500 model apa rasanya 500 buat bertugas dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore kalau dikatakan sanggup sih sanggup cuma tidak akan maksimal betul kan Mas dan akan lebih baik kalau gelaran MotoGP di mandaikan nanti tidak pada saat bulan hamadhan tentu saja ya pokok kondisinya per hari ini seperti itu mudah-mudahan kita dapat di tengah sampai mendekati ke belakang ya siap Mas Andi yang penting seru semangat otomotif ya teman-teman begitulah wawancara singkat saya dengan Mas Andi CEO dari NGB dan bagian motorsport NGB sama kita ya sama kita terimakasih sampai jumpa